Pemeriksa Juru Bicara Satgas Penanggulangan COVID-19, Prof. Iwono, membenarkan seorang warga negara asing asal Belanda, kini sedang berada dalam pengawasan COVID-19 di Rumah Sakit Muhammad Husin, Palembang. Mahasiswa berinisial M diperiksa setelah sang ibu yang asal Belanda positif terkena virus corona. Rumah Sakit Muhammad Husin, Palembang saat ini menambah lagi satu pasien dalam pengawasan yang saat ini berada di ruang porang yang menjadi lokasi isolasi penanggulangan virus corona. Juru Bicara Satgas Penanggulangan COVID-19, Prof. Iwono mengatakan, mahasiswi kedokteran Universitas Sriwijaya berinisial M, berupakan pasien dalam pengawasan. Mahasiswa ini dipantau setelah dirinya bertemu dengan sang ibu, namun saat pulang sang ibu positif terpapar virus COVID-19. Prof. Iwono telah memasihkan karena belum ada laporan terkait hasil pemeriksaan PDP, karena menunggu hasil dari penelitian Litbangkes. Nah ini koas, orang tuanya juga adalah warga negara mana Belanda, untuk gitu kan, di sana dinyatakan positif. Itu tadi, mungkin di sana sepertinya masih positif ya, saya ingatkan ya. Positif maksudnya itu positif infeksi, tapi bukan penyakit infeksi. Jadi semua kita harus paham bahwa COVID-19 ini satu, bisa menimbulkan infeksi. Artinya kita semua bisa kena, katakanlah itu, oh ada virus dalam badan kita ini. Tapi belum tentu kita sakit. Kalau dari semua catatan sekarang, ya hanya 3 persen yang menimbulkan sakit. Jadi, dalam pengawasan ini. Tapi ini kan sekarang baru kita koordinasikan, apakah akan diambil sampel untuk dikirim ke Jakarta dan sebagainya. Atau kita konfirmasi di sini. Selama ini, di usian sendiri, sudah bisa melakukan pemeriksaan awal. Tapi butuh konfirmasi dengan Litbangkes. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan status waspada untuk menanggulangi pandemi corona di Bumi Sriwijaya. Dari Palembang, Bambang Irawan, AINews melaporkan.